Halo pemirsa, jumpa di channel saya Menuh Ersa Pemirsa, tetap saya doakan Pemirsa di rumah dalam keadaan sehat wa alafiat dan dalam pelindungan Allah SWT Pemirsa, kali ini saya akan membagikan tip cara membuat bolu bronis kukus nah ini pemirsa bronisnya sangat lembut dalam bentuk dikukus oke pemirsa, yuk ikuti tayangan saya berikut bahan yang diperlukan untuk membuat bronis kukusnya ini tepung terigu 100 gram atau 9 sendok atau juga 1 gelas belimbing kemudian gula pasir 100 gram atau setengah gelas belimbing kemudian telur 3 butir susu bubuk 1 sendok makan kemudian tepung maizena 1 sendok makan kemudian ini ada susu SKM 1 saset saja kemudian coklat bubuk ini kurang lebih 4 sendok atau 20 gram kemudian minyak sayur ya 50 ml atau 1 per 4 gelas baking powder 1 per 4 sendok teh saja nanti kita pakai kemudian SP setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh oke pemirsa kita lanjut cara membuat kita siapkan wadah kita masukkan gula pasir kemudian kemudian telur kita pecahkan saja disini kemudian garam kita masukkan kemudian SP kita masukkan baking powder 1 per 4 sendok teh saja ya sedikit saja bisa kemudian kita mixer kita mixer dengan kecepatan rendah dulu sedang dan tinggi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kita mixernya ini kurang lebih 3 menit ya pemirsa kemudian kita masukkan bahan-bahan keringnya dulu kita masukkan tepung maizena dengan kita mixer dengan kecepatan rendah saja kemudian susu bubuk kemudian tepung terigu kemudian kemudian tepung maizena tepung maizena kemudian susu lepal manis kemudian kita masukkan minyak minyak masukkan minyak kita aduk dulu penyusaha aduk rata dulu dan kita masukkan minyaknya sedikit demi sedikit dulu jangan langsung ya pemirsa jadi dia tidak terlalu lama mengendap di bawah jadi langsung jadi kita masukkan bahan-bahan kering dan bahan-bahan yang cair kita masukkannya perlahan-lahan sehingga adonannya tidak turun ya pemirsa atau nanti istilahnya jadi bantap nah ini oke kalau adonan sudah tercampur semua kita masukkan ke dalam cetakan nah ini saya siapkan pemirsa ini cetakan ukuran 10 ini jadi kita masukkan dengan sudah diolesin margarin dan sedikit tepung kita masukkan adonannya oke 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 masukkan lagi Nah ini ya misalnya Oke kita ratakan Oke kalau sudah kita hentak-hentakkan sebentar Biar tidak ada gelombang udara yang ada di dalam adonan ya pemirsa Oke kemudian kita panggang Oke kemudian kita kukus Oke pemirsa ini saya sudah mengukus dari kukusan ini ya pemirsa Nah ini sudah panas Jadi kita tinggal masukkan saja adonannya Kita masukkan Kita kukus kurang lebih 25-30 menit ya Nah kukusannya supaya adonan tidak bantat Atau dia turun Ini harus rapat ya pemirsa Kita beri Serbet agar Uapnya tidak turun ke adonan Oke kita tunggu Nah pemirsa Ini sudah 25 menit Kita lihat Wah pemirsa Ini hasilnya Kita angkat ya pemirsa matiin dulu Oke Kita angkat Kita bawa keluar Nah ini pemirsa Kita keluarkan dulu Oke kita Keluarkan dari Kita keluarkan dari cetakannya Bismillah Oke Nah pemirsa Sangat sempurna Hasilnya Ini telur 3 ya pemirsa Sebenarnya bisa juga menggunakan telur 2 Tapi dia tidak penuh ya pemirsa Jadi dia tidak penuh Mungkin hanya Sebatas ini Ini karena kita pakai telur 3 Kita coba pakai telur 3 Hasilnya mantul sekali Ya pemirsa Oke Keren ya pemirsa Bronis Kukus Kita lihat Kita akan coba Kita akan iris Dan kita coba iris ya pemirsa Wih Mantul sekali Buat Hidangan keluarga Buat bolu Bronis Siap pemirsa Oke Seperti ini Jadinya Aduh Mantul-mantul Seratnya itu sangat Lembut Ya Oke pemirsa Demikian Tip cara membuat Bronis Kukus Ala menu Airsap Silahkan dicoba Di rumah Dan jangan lupa Setelah menyaksikan Tayangan saya Beri like Comment Dan subscribe Terima kasih Terima kasih